Welcome, bray! Jumpa lagi bersama saya, Adam Taufian, dan Mbak Tukinah di game GTA Online, bray! Dan di video kali ini, kita akan mereview semua bisnisnya Mbak Tukinah ini, bray! Bisnis sederhana, tapi banyak hasilnya, bray! Atau banyak profitnya, banyak keuntungannya, bray! Lima bisnis ini, sebetulnya udah jarang dipakai sama player GTA Online, bray! Karena dulu ya, karena dulu bisnis ini hanya bisa dilakukan di publik lobby, bray! Dulu, nah sekarang bisnis ini sering dimainkan lagi, bray! Karena sekarang bisa dijual di invite only session, di solo lobby gitu, bray! Oke, bisnis-bisnis apa aja itu, bang? Langsung saja kita ke videonya ini, bray! Oke, untuk bisnis yang pertama ini, bray! Bisnis sederhana yang pertama, bukan yang di belakangnya Mbak Tukinah ini, bukan nih, bray! Kalau yang di belakangnya Mbak Tukinah ini, bisnis mahal, bray! Bisnis yang pertama yaitu bisnis jual pohon-pohonan, bray! Nah, di toko kecil ini, bray! Ini bisnis sederhana, tapi banyak profitnya! Bisnis ini bisa kalian jual di invite lobby atau solo lobby, bray! Oke! Kita langsung masuk saja ini untuk bisnis pertama, yaitu bisnis jual pohon-pohonan, bray! Nah, ini dia, bray! Jual tanaman-tanaman indah, tanaman-tanaman hijau gitu, bray! Dan ini dikasih lampu ultraviolet, ya! Biar tumbuhnya itu subur, bray! Biar tumbuhnya bagus, dan itu udah penuh semua, punya Mbak Tukinah itu produknya penuh, suplesnya penuh, bray! Lihat, sekali hasil jualan aja, kita bisa untung sampai Rp210.000, bray! Sekali jualan itu, bray! Jual ini ya, pohon-pohonan ini buat hiasan rumah gitu, bray! Pohon-pohonan ini, bray! Pohon hijau ya, buat tanaman, atau buat penyegaran mata gitu, bray! Jadi, bisa ditaruh di halaman rumah kalian gitu, bray! Bisnis pohon-pohonan ini, bray! Nah, ini untuk karyawan-karyawannya Mbak Tukinah ada di sini, bray! Ini krocok-krocoknya Mbak Tukinah nih! Dia lagi nganggur semua ya, karena jualannya udah penuh! Tapi sama Mbak Tukinah belum dijual, bray! Jadi, masih dibiarin penuh dulu, nah, ini untuk bisnis MC namanya, bray! Bisnis MC yang pertama, yaitu bisnis pohon-pohonan, bray! Nah, ini karyawannya Mbak Tukinah ada banyak banget, bray! Untuk jualannya kalian bisa di sini, nah, bisa di sini, nah ini nih, ini tempat jualan, bray! Kalau kalian mau jual ya, dan ini untuk yang itu versi sasetnya ya, versi saset, jadi ada pohon-pohonan yang versi saset juga, bray! Ini juga dijual juga nih, jadi ada yang versi saset, versi kemasan, sama versi yang langsung gede gini, bray! Langsung tumbuhan gini, bray! Oke, kita langsung next menuju ke bisnis yang berikutnya, bray! Oke, next untuk bisnis berikutnya, nah, juga bisnis sederhana juga, bray! Bisnis sederhana, tapi banyak hasilnya ini, bray! Yaitu bisnis, kalau nggak salah ini bisnis jualan dokumen-dokumen, bray! Nah, jadi kalau kalian ingin bikin dokumen-dokumen penting gitu, bray! Kalian bisa ke tokonya Mbak Tukinah ini, bray! Yang bisa bikin dokumen-dokumen gitu, bray! Dokumen pribadi ya, bukan dokumen negara ya! Jangan, bray! Kalau dokumen negara nggak boleh dijual, bray! Ini buat dokumen-dokumen pribadi, yang penting kalian bisa bikin di sini, bray! Ini pabriknya ya, pabriknya di sini! Nah, ini ada kertas-kertasnya ini buat nge-print, bray! Sama ada green screen juga, ini buat live TikTok ya! Buat live TikToknya Mbak Tukinah! Di sini kalau mau jualan, bray, dia, bray! Dokumen for curry! Ada green screen-nya juga ini, bray! Di sini juga ada kertas-kertas, terus ini tempat jualannya, lihat! Itu untungnya lebih dikit ya, daripada yang bisnis pohon-pohonan tadi, bray! Di sini kita cuma dapet 105 ribu, bray! Dan itu udah penuh semua punya Mbak Tukinah! Produknya penuh, suplesnya juga penuh, bray! Nah, lumayan mewah tapi tempatnya, beda sama tempat pohon-pohonan tadi ya! Nah, ini juga ada karyawannya Mbak Tukinah, lagi pada ngerjain tuh, bray! Ngerjain dokumen-dokumen ya dia ya! Oke, next! Kita langsung beralih ke... Oh, ini mesin apa nih, bray? Mesin fotokopi, bray! Nah, ini buat... Jadi, selain jasa membuat dokumen penting, di sini juga membuat jasa fotokopi, bray! Nah, jadi kalau kalian butuh berkas-berkas gitu ya, mau fotokopi ada di sini, bray! Oke! Next, kita ke bisnis berikutnya! Ini juga ada security juga nih! Halo, Pak! Bisnis berikutnya, kita langsung let's go, bray! Oke, next! Di sini Mbak Tukinah punya bisnis minuman, bray! Lagi-lagi bisnis sederhana yang banyak hasilnya, bray! Ini asli dari luar sih, sederhana banget ini, bray! Nah, namanya ini bisnis matlab ya! Jadi, minuman-minuman gitu, bray! Minuman penyegar! Minuman penyegar tubuh! Jadi, kalau kalian habis olahraga gitu, bray! Habis olahraga, keringetan, butuh asupan minuman yang segar-segar, kalian bisa ke tokonya Mbak Tukinah ini, bray! Tokonya lihat sederhana banget dengan desain ornamen merah gitu, bray! Nah, ini buatnya ingin Coca-Cola ya, dia ya! Buatnya ingin minuman Coca-Cola Fanta gitu, bray! Mbak Tukinah juga punya pabriknya sendiri, bray! Pabrik minuman, bray! Oke! Ini dia, walaupun luarnya kelihatan burik gitu, bray! Dalamnya ada security-nya, bray! Jangan salah, bray! Ada security dan ini untuk tempat pabrik minum... Tempat pabrik minumannya, bray! Tiba-tiba ada yang batuk tadi, bray! Untuk ngolah minumannya ada di sini, nah ini ada peraceknya, bray! Peracek handel Dia pengolah minuman berkualitas gitu, bray! Yang cocok untuk mengganti stamina kalian yang sudah berkurang sehabis olahraga, bray! Anjay! Ini ada mesin-mesinnya juga ya, nah minumannya ditaruh di sini, bray! Ditaruh di tabung ini, bray! Minuman-minuman penyegar Untuk profitnya lumayan tinggi, dia hampir 300 ribu, bray! Lihat tuh, 297.500 sekali kalian jual, bray! Dan punya-nya mbak Tukinah udah penuh semua juga itu, produknya penuh, suplasenya penuh, bray! Jualannya ada di sini, di laptop ya! Laki-laki laptop, bray! Tempat jualannya itu, bray! Cuma belum aku jual dulu nih! Biar penuh dulu, bray! Ini bapaknya juga masih ngeracik juga dia! Ibunya atau bapaknya nih? Kayaknya ibu-ibu, bray! Ibu-ibu! Terus ini juga ada karyawan juga Oh, ini gantian, ini Berarti tadi ini udah kerja malam tadi Ini kerja sore Yang ini kerja pagi, bray! Ibu-ibunya, bray! Jadi sif-sifan gitu, bray! Ganti-gantian, bray! Oke! Langsung saja kita beralih ke bisnis berikutnya, bray! Nah, ini yang jelas untuk bisnis minumannya kayak gini, bray! Luarnya burik, dalemnya sih mewah, bray! Oke! Next, kita lanjut ke bisnis berikutnya, bray! Oke, next! Masih deket bisnis yang tadi, bray! Lokasinya nggak terlalu jauh ya Nggak terlalu jauh dari bisnis minuman tadi Di sini mbak Tokina punya bisnis duit mainan, bray! Nah, jadi buat anak-anak gitu, bray! Buat main monopoli ya, kalau nggak salah ya nama permainannya, bray! Di sini mbak Tokina punya pabrik duit mainan, bray! Ini dibanding yang bisnis-bisnis yang lain Ini lumayan mewah, bray! Bentuknya, bray! Lihat, bray! Nah, lumayan gede ya bisnisnya ya Kita langsung cek aja dalemnya ini, bray! Seperti apa bisnis uang mainan game monopoli ini, bray! Nah, bisnis sederhana juga ini yang banyak hasilnya Oke, ini dia, bray! Pencetak uang mainan game monopoli Seperti biasa ada security-nya, bray! Security-nya keren banget, bros! Security-nya bros! Gini-gini bawahnya mbak Tokina itu, bray! Security-nya, bray! Nah, ini juga lagi pada istirahat juga Profitnya lumayan gede, bray! Dia 245.000 ya, sekali jualan, bray! Produk penuh, suples juga penuh Nah, ini uang mainan tapi laris Apa ini? Ntar Martin, nggak penting Martin Nah, ini jadi uangnya itu dicuci, bray! Biar bersih, bray! Ini ada laundry-nya juga ya Nah, jadi selain bisnis uang Disini juga bisnis laundry juga, bray! Jadi buat kalian yang mau nyuci baju Tapi ini sebetulnya bukan untuk nyuci baju, bray! Tapi nyuci uang mainan game monopoli, bray! Tapi bisa juga dipakai nyuci baju Bisa nih, bray! Nah, ini ya Untuk uang mainannya kayak gini, bray! Ini dia, nah Uang-uang mainan, tuh kan Jadi buat game monopoli ini, bray! Target pasarnya itu anak-anak Anak-anak yang suka game monopoli Jadi bisnismen gitu, bray! Bisa dilatih pakai uang mainan ini, bray! Nah, ini juga ada Karyawan-karyawannya Mbak Tukina Lagi, ini bukan lagi mainan HP, bray! Dia lagi ngehubungin kontak bisnisnya ya Kalau mau jualan, seperti biasa disini, bray! Tempat jualannya, bray! Oke! Dan ini ada tangga juga Nggak tahu nih buat apa nih tangganya ini, bray! Buat service mungkin ya Oke, kita langsung next Beralih ke bisnis selanjutnya Atau bisnis yang kelima nih, bray! Bisnis terakhir ya Oke, ini dia untuk bisnis terakhirnya Mbak Tukina, bray! Dibanding semua bisnis yang tadi Empat bisnis sebelumnya ya Bisnis yang kelima ini Bisnis paling profit, bray! Paling banyak hasilnya Dan ini aku taruh di deketnya Dano nih, bray! Biar view-nya makin gigi Dan semua bisnisnya tadi Bisnisnya Mbak Tukina tadi ya Satu, dua, tiga, empat, dan lima Itu aku taruh di sini, bray! Di deketnya rumahnya Trevor, emang, bray! Kenapa nggak aku taruh kota? Karena di kota udah mainstream, bray! Udah banyak player yang Bikin bisnisnya itu di dalam kota Aku lebih suka bisnis yang di deketnya rumahnya Trevor ini, bray! Karena view-nya makin cakep Dan juga lokasinya luas banget, bray! Nah, dan juga aman, bray! Aman dari tindak kejahatan, bray! Bukan dari polisi, bukan ya! Jadi aman dari tindak kejahatan, bray! Jadi jarang banget bisnis kalian diserang Kalau kalian punya bisnis di lokasi ini, bray! Kalau di kota sering banget, bray! Diserang, bray! Oke! Dan ini dia untuk bisnis sederhana Tapi banyak hasilnya Yang terakhir, bray! Yaitu bisnis pembuatan coklat putih, bray! Nah, disini, bray! Lihat tuh! Luarnya sih sederhana banget, ya! Tapi dalamnya juga sederhana sih, bray! Ntar, bray! Kita langsung masuk saja Yaitu bisnis pembuatan coklat putih, bray! Nah, oke! Ini dia, bray! Pabrik coklat putihnya Mbak Tukinah, bray! Seperti biasa, depan ada security Dan juga ada karyawan-karyawannya Mbak Tukinah, bray! Berhubung ini bisnis sederhana, ya! Jadi bisnisnya itu tanpa AC, bray! Nah, ini kan bekas-bekas serbuk coklatnya, ya! Coklat putih dan profitnya ini paling gede Dibanding bisnis-bisnis yang lain, bray! Lihat sendiri itu profitnya Sekali jual aja Rp350.000, bray! Produk udah penuh Sama suplai sudah penuh juga, bray! Nah, ini karyawannya Mbak Tukinah Lagi jam istirahat, ya! Jam makan siang, nih! Lagi kepanasan, nih, ya! Soalnya di sini nggak boleh pakai AC, bray! Dan ini udah dikemas, ya! Nah, udah dikemas, nih, produk coklat putihnya, bray! Siap dijual ke customer! Kenapa ini paling laris, bray? Karena target pasarnya nggak cuma anak-anak Orang dewasa pun suka, bray! Sama coklat putih, nih, bray! Dan oke! Itu dia semua bisnisnya Mbak Tukinah, bray! Bisnis yang sederhana Tapi banyak hasilnya Dan ingat, bray! Di GTA Online sekarang Kalian bisa jual bisnis-bisnis ini Di private lobby Bukan public lobby, bray! Jadi udah aman 100% kalian jualan Nggak akan diganggu sama player lain, bray! Jadi ini buat kalian yang bosan misi Kayak misi Heis, misi cayu periko gitu, bray! Kalian boleh sekali-sekali mencoba bisnis ini, bray! Bisnis 5 bisnis sederhana Tapi banyak hasilnya Dan banyak keuntungannya, bray! Oke! Mungkin untuk video kali ini Segini dulu, bray! Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe Saya Adam Taufian Dan Mbak Tukinah Undur diri dulu, bray! Sub indo by broth3rmax